Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya disini saya akan membagikan tutorial cara menyemai sawi dari biji sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe mohon untuk di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman untuk proses penyumayan sawi juga kita harus melakukan dan menyiapkan beberapa bahan yang dibutuhkan ya teman-teman yang pertama kita siapkan biji sawinya kebetulan ini kemarin saya ada sisa sedikit lagi ya teman-teman inilah penampakan biji sawinya ya teman-teman lalu kita juga siapkan pupuk kandang serta tanah untuk media tanamnya untuk perbandingan antara pupuk kandang atau kompos dan tanahnya yang bagus itu perbandingannya dua pupuk kandang serta satu tanah ya teman-teman ya untuk proses selanjutnya mari kita lihat ya teman-teman untuk proses selanjutnya mari kita siapkan terlebih dahulu untuk media semanya kebetulan kali ini saya ada keranjang bekas makanya media semanya saya menggunakan keranjang bekas dan ditutup oleh waring karena lubang pada keranjang ini cukup besar-besar lubangnya teman-teman untuk tanahnya sendiri kita campurkan dengan pupuk kandang atau dengan kompos ya teman-teman lalu kita aduk secara merata supaya benar-benar tercampur antara pupuk kandang dengan tanahnya inilah proses pencampuran tanah dengan pupuk kandang ya selamat menikmati setelah kita rasakan medianya sudah cukup ya teman-teman lalu proses selanjutnya kita tebar bibit dari sawi ini secara merata ya teman-teman inilah proses pendebaran bibit sawinya di media semai kita tabur bibitnya secara merata lalu proses selanjutnya kita tutup ya bibit yang telah kita tebar tadi dengan tanah enggak usah tebal-tebal kita cukup menaburnya secara tipis saja yang penting si biji sawinya tertutup oleh tanah ya teman-teman supaya nanti pada saat proses penyeraman dan biji sawi tidak terbawa oleh air ya dan jangan lupa tutup menggunakan kompas juga supaya pertumbuhannya lebih cepat ya teman-teman dan jika semua proses proses udah dijalankan maka proses selanjutnya yaitu kita siram ya bibit yang tadi kita udah tanam ya teman-teman kita siram supaya basah dan siramnya secara merata ya teman-teman untuk penyeramannya usahakan basah kuyuk setelah dilakukan penyeraman media tanamnya mari kita simpan di tempat yang terdoh ya teman-teman tujuannya biar tidak terkena hujan dan supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung inilah penampakan media semai yang saya simpan di tempat yang terdoh ya teman-teman inilah tempat yang terdoh ya teman-teman hai 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 maps